Baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Bidadari Tak Bersayap, Anji langsung mendapatkan berbagai macam respon dari para fans yang telah mendengar lagu barunya tersebut, serta menyaksikan video klipnya sendiri. Lantas seperti apa tanggapan Anji dengan respon para fansnya tersebut? Banyak sih, banyak yang kasih input. Kayak misalnya biasanya yang baru sekali nonton, jadi mereka melihat visual dan audio, audio visual, mereka, 20 persen mereka bilang lagunya gak enak, lagunya gak enak, enakan lagu dia. Tapi videonya bagus banget. Tapi lagunya masih bagusan dia deh. Tapi beberapa saat kemudian, mereka dengerin, 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 ada yang sampai dua kali, tiga kali, baru mereka bilang, iya ternyata ini lebih dalam ya dari lagu dia. Jadi memang, ya itu, itulah sekuel. Dia tuh ringan, bida dari tabership tuh lebih dalam lagi. Secara bahasa, secara notasi, nyanyinya lebih susah, dan juga secara aransmen, dan juga video klip ya. Senang karena karyanya dapat diterima, Anji pun menceritakan ada beberapa fans yang sengaja menggunakan lagunya tersebut untuk menyatakan cinta kepada pasangannya. Banyak. Jadi ada beberapa, ada beberapa pasangan yang ngetag. Itu dia langsung ngetag pasangannya dengan lagu itu. Terus, mereka juga bilang, ada yang mas, ini saya mau lamaran pakai lagu ini, kayak gitu-gitu. Banyak sih. Ya itulah dia. Senangnya tuh susah dijelasin. Yang jelas, sebenarnya banyak lagu ya, maksudnya lagu galau pun, lagu galau pun, lagu putus, lagu patah hati pun bisa dipakai buat sebagai media, sebagai media buat menyatakan perasaan ke seseorang lainnya. Tapi kalau saya ngerasa, lagu yang kayak begini lebih enak, impact-nya tuh lebih enak, efeknya lebih enak. Ya, dan, memang message positif itu yang memang pengen saya giring sih dari awal solo karir sampai sekarang.